Manfaat Sarapan Pagi Sebelum Beraktifitas Banyak sekali manfaat sarapan pagi bagi kesehatan tubuh dan produktivita Akita sehingga akan melakukan aktivitas dengan lebih baik. Sebelum melakukan aktivitas sebaiknya sarapan terlebih dahulu agar energi dalam tubuh terisi. Kelebihan sarapan di pagi hari akan meningkatkan produktivitas. Terkadang orang lupa untuk sarapan sebelum beraktifitas, manfaat sarapan bagi tubuh sangat besar yang membuat produktivitas meningkat dan menjaga kesehatan tubuh. Sarapan sendiri merupakan waktu makan terpenting karena dapat membantu metabolisme dan membakar kalori sepanjang hari. Berikut ada beberapa manfaat besar sarapan yang perlu diketahui. Menjaga dan menurunkan bobot tubuh Belum banyak orang tahu bahwa manfaat sarapan justru akan menjaga berat badanmu agar tetap ideal. Karena jika sudah sarapan kamu tidak akan kalap untuk makan sehingga hal ini akan sangat membantu untuk program diet, mencegah serangan penyakit, selain mencegah obesitas dan diabetes tipe 2, rutin sarapan pagi dengan mengonsumsi makanan sehat juga akan membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Perlu diketahui, orang yang sering melewatkan sarapan memiliki risiko lebih tinggi mengalami aterosklerosis, meningkatkan kemampuan kognitif otak, hal ini baik untuk anak sekolah karena sarapan akan meningkatkan kemampuan otak lebih baik. Bisa terjadi seperti itu karena saat sarapan, otak kembali mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Dalam bentuk glukosa dan glikogen Sehingga otak siap untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa cepat merasa lelah dan fokus berkonsentrasi. Memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh Mengonsumsi makanan sehat saat sarapan pagi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Bahkan, nutrisi-nutrisi yang diperoleh dari sarapan pagi dapat membantu melengkapi kebutuhan gizi tubuh yang kemungkinan tidak terpenuhi dari makan siang ataupun makan malam, meningkatkan mood. Sarapan juga mampu menjaga suasana hati atau mood. Sarapan menjadi bahan energi yang membuat kondisi otak segar sehingga menjadikan mood bagus. Sebaliknya, jika berada dalam kondisi lapar menjadikan otak lelah dan memengaruhi mood saat belajar atau beraktifitas menjadi lesu ataupun mudah emosi, itu dia manfaat-manfaat yang bisa kamu dapatkan dari sarapan pagi. Kamu bisa memilih sarapan yang kamu suka. Jika kamu tidak bisa makan makanan berat untuk sarapan, kamu bisa memilih untuk makan sereal atau roti. Sekarang, sudah tahu kan mengapa sarapan itu penting? Terima kasih. 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 Terima kasih.